Universitas Januswantoro mengajak para mahasiswa Universiti Malaysia Trengganu UMT untuk berkunjung ke beberapa destinasi wisata yang ada di Semarang. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari Midyear Camp 2022 yang diadakan oleh Fakultas Kesehatan Udinus. Udinus mengajak rombongan mahasiswa UMT untuk mengunjungi dua destinasi wisata yang ada di Semarang yakni Taman Bunga Kelosia dan Bukit Cinta Rawapeni. Pada destinasi pertama, rombongan mahasiswa UMT diajak berkeliling menjelajahi Taman Bunga Kelosia untuk bersuah foto dan bermain games. Terdapat tiga games yang dimainkan oleh peserta untuk dapat melatih kekompakan. Di antaranya, Estafet Sarum, Bisik-Bisik Tetangga, serta Tebak Kalimat. Namun uniknya, para mahasiswa UMT harus menebak kalimat bahasa Jawa yang telah disusun oleh Badis. Pada destinasi kedua, yakni Bukit Cinta Rawapening, kelombongan UMT secara antusias mendengarkan kisah legenda dari lokasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan mengelilingi area danau. Dosen Fakultas Kesehatan Udinus Ika dan Rati menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan bentuk kerjasama yang terjalin antara Udinus dengan UMT dan harapannya kerjasama ini dapat berjalan secara rutin. Sebuahnya mungkin kita mengimplementasikan kerjasama yang sudah kita bangun. Jadi memang sebelumnya ada juga lima mahasiswa kami yang dikirim ke Universiti Malaysia Tenggara. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan mereka kali ini itu adalah ini ya, kunjungan balasan dari mereka yang dimana kita rangkum menjadi sebuah kegiatan yang bernama HRT. Dan harapannya ketika kegiatan ini berjalan dengan lancar, untuk selanjutnya kegiatan ini akan rutin berjalan. Entah itu satu semester sekali atau satu tahun sekali. Dan kegiatannya sendiri tidak hanya field trip seperti hari ini saja ya. Jadi selama 12 hari ini teman-teman juga mendapatkan beberapa materi yang memang di sana belum familiar gitu ya. Jadi kita memperkenalkan kerjasama yang ada di Fakultas Kesehatan seperti itu. Dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa UMT mengaku senang dan berterima kasih kepada Udinus yang telah menjelenggarakan program Mid-Year Camp 2022. Mel Saviori melaporkan.